Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur menjadi babak baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di balik megahnya proyek monumental ini, tertanam berbagai tujuan mulia yang diharapkan mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilan. Selama ini, Pulau Jawa menjadi pusat gravitasi ekonomi dan politik Indonesia memicu ketimpangan pembangunan dengan wilayah lain. Iki hadir sebagai solusi untuk memicu pemerataan pembangunan di luar Jawa dengan memindahkan pusat pemerintah hal. Diharapkan terciptalah pusat ekonomi baru, membuka peluang investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia. Lokasi Jakarta yang berada di pesisir utara Jawa membuatnya rentan terhadap bencana alam dan ancaman keamanan. EKN yang terletak di kawasan yang lebih aman dan strategis diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional, meminimalisir risiko bencana, dan memperkuat pertahanan negara. EKN dirancan sebagai kota modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penerapan teknologi terkini dan konsep smart city akan menjadikannya contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia. EKN diharapkan menjadi simbol kemajuan bangsa dan identitas nasional yang baru, beserta menjadi acuan pembangunan kota masa depan yang berwawasan global. Pembangunan EKN diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan investasi, dan pengembangan industri-industri baru. Hal ini akan membuka peluang usaha bagi berbagai sektor dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. EKN dirancan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat. Pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang modern akan meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, serta mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi penduduk EKN. Default Tax, pemindahan ibu kota ke EKE EKN dapat meningkatkan setelah Indonesia di dunia interasional sebagai negara-negara yang mengajar decision. EKN dapat menjadi simbol kemajuan bangsa dan menarik kemampuan yang terdolak, dan mempertukur hubungan datang penting dengan negara-negara lain. EKN dirancang dengan mengedepankan budaya dan identitas nasional Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa KS. Pembangunan EKN bukan hanya tentang memindahkan ibu kota, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, EKN dapat menjadi katalisator bagi pembangunan nasional yang merata, berkelanjutan, dan berwawasan gelobang.